Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Roli Pada hari ini saya akan membagikan tutorial tentang Contoh cara penggunaan rumus sum, average, min, max, dan if Berikut tabel yang sudah saya siapkan Yaitu daftar nilai Daftar nilai siswa kelas 5 Daftar nilainya terdiri dari nilai bahasa Inggris HIPA, Matematika, dan Fisika Dari tabel tersebut Berikut pertanyaan yang diminta oleh Ketanggaplah yang diminta sama guru Oke, pertanyaan pertama Berapakah jumlah nilai masing-masing siswa? Yang kedua, berapa nilai rata-rata masing-masing siswa? Yang ketiga, berapa nilai tertinggi masing-masing siswa? Yang keempat, berapa nilai terendah masing-masing siswa? Yang kelima, siswa dinyatakan lulus apabila total nilai keseluruhan besar atau sama dengan 240 Tentukan siswa yang lulus dan yang tidak lulus Yang keenam, siswa dinyatakan dapat beasiswa jika nilai matematika besar atau sama dengan 90 Nilai fisika besar dari 85 Dan nilai lainnya harus melebih nilai 75 Tentukan siswa yang mendapatkan beasiswa Oke, kita buat jawabannya Kita buat jawabannya Langsung saja, kita kopikan daftar nilai yang sudah ada Oke, dari daftar nilai yang sudah ada Kita kopikan ke lembar jawaban Oke, seperti ini Ya Oke Kemudian, kita tambahkan Tinggal kita tambahkan kolomnya Total nilai Total nilai Total nilai Rumusnya adalah sama dengan sum Kemudian Di blok rank yang akan di jumlahi Tutup kurung Kemudian enter Kemudian rumus ke bawah tinggal ditarik Oke Lebih kurang seperti itu Oke Selanjutnya Pertanyaan kedua Pertanyaan kedua Berapa nilai rata-rata masing-masing siswa Oke Kembali ke lembar jawaban Nilai Nilai Rata-rata Oke Nilai rata-rata rumusnya adalah Sama dengan E-P-Rage Oke Buka Kurung Di blok lagi Rangk yang akan kita tentukan nilai rata-ratanya Kemudian enter Oke Tinggal ditarik rumus Kemudian pertanyaan berikutnya Berapa nilai tertinggi Nilai tertinggi Nilai tertinggi Dari masing-masing siswa Oke Nilai Tertinggi Sama dengan Max Oke Blok Enter Oke Tinggal di blok Kemudian berapa nilai terendah Nilai terendah Terendah Sama dengan Min Kemudian di blok Oke Enter Oke Nilai tertinggi dari Robert Sama dengan 90 Nilai terendahnya 76 Nilai tertingginya adalah Matematika Dan Terendahnya adalah Bahasa Inggris Oke Untuk selanjutnya Tingkat Kelulusan 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 Sarat Untuk Siswa tersebut Lulus Dinyatakan lulus adalah Nilai Apabila Total nilai Keseluruhan Besar Atau sama dengan 240 Berarti nilainya Arus 240 Ke atas Oke Kita buat rumusnya Sama dengan Jika Berarti kita Yang kita Itu berarti Ke total nilai Jika Total nilai Eh kan Besar Sama dengan 240 Maka Dinyatakan 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 Lulus Jika tidak Kita nyatakan Tidak Lulus Kemudian Tutup kurung Enter Oke Berarti Dari Daftar siswa Yang di atas Yang sudah kita Buat Tabel siswa Tabel nilai siswa Yang sudah kita Buat Yang nilai Yang di bawah 240 Adalah Liling Dan Cinta Nilai Liling 230 Berarti Tidak Melebihi nilai Dari 240 Atau di bawah 240 Sama juga Dengan cinta Nilainya di bawah 240 Berarti dia Kita anggap Tidak lulus Kemudian Siswa Yang mendapatkan Beasiswa Dapat Beasiswa Oke Untuk Menempatkan Beasiswa Persyaratannya Adalah Nilai Matematika Harus Besar Atau Sama dengan 90 Artinya 90 Keatas Kemudian Nilai Fisikanya Harus Besar Dari 85 Nilai Fisika Besar Dari 85 Oke Berarti Di bawah Di atas 85 Nilai 85 Berarti Tidak dapat Oke Dan Serta Nilai lainnya Nilai lainnya Harus Melebihi Dari Angka 75 Oke Kita buat Jawabannya Berarti Kita harus Menggunakan Rumus Pengandaian Rumus If Jika Berarti Jika Karena Dia Ada Berapa Kategori Untuk Menentukan Kelulusan Berarti Kita harus Menggunakan Rumus Tambahan Yaitu N Oke Oke Jika Dan Jika Nilai Matematika Besar Besar Atau Sama Dengan 90 Ya kan Dan Dan Nilai IPA Nilai IPA Besar Dari 85 Dan Nilai Lainnya Nilai Lainnya Berarti Nilai Bahasa Inggris Nilai Nilai Bahasa Inggris Dan Fisikanya Harus Lebih Besar Dari Angka 75 Dan Harus Besar Dari 75 Oke Oke Kita Tetap Kurung Jadi Jika Jika Matematika Nilai Matematika Besar Dari Besar Atau Semaringan 90 Kemudian Nilai IPA IPA Besar Dari 85 Kemudian Nilai Fisika Dan Bahasa Inggris Besar Dari 75 Maka Maka Kita Nyatakan Dapat Beasiswa Dapat Jika Tidak Jika Tidak Berarti Kita Nyatakan Tidak Dapat Tidak Dapat Oke Enter Oke Kita Lihat Berarti Berataskan Berarti Kita Lihat Nilai Yang Nilai Yang Untuk Mendapatkan Beasiswa Nilai Matematikanya Arus Besar Atau Sedemah Dengan 90 Kemudian Nilai Fisika Nilai Fisika Arus Besar Dari 85 Kemudian Nilai Lainnya Harus Melebihi 75 Berarti Untuk Yang Memenuhi Kategori Tersebut Yaitu Kita Lihat Matematika Kita Lihat Robot Nilai Matematikanya 90 Nilai Ipanya 85 Berarti Dia Tidak Dapat Karena Ipanya Di Bawah Angka 85 Kemudian Kita Lihat Budi Nilai Matematikanya Sudah Dibawa 82 Berarti Juga Tidak Dapat Hani Juga Seperti Itu Nilainya 85 Kemudian Lilink Juga Nilai Matematikanya 55 Tidak Dapat Fikri Juga 75 Tidak Dapat Indra Kita Lihat Indra Nilai Matematikanya Besar Atau Sama Dengan 90 Atau Disini Nilainya 90 Nilai Ipanya Juga Besar Dari 90 Kemudian Bahasa Inggrisnya Dan Fisikanya Juga Di Atas 75 Berarti Yang Mendapat Yang Mendapatkan Besiswa Disini Cuma Satu Orang Yaitu Indra Oke Kita Repikan Kita Repikan Maaf Ini Sepertinya Agak Agak Lambat Sedikit Komputernya Agak Agak Lambat Sepertinya Harus Dibilik Yang Baru Maklum Belum Ada Ada Duit Tambahan Oke Serasa Seperti itu Aja Kalau Kira-kira Tutorial Ini Membantu Membantu Sahabat Sekalian Tolong Dibantu Subscribe Di bawah Dan Jangan lupa Dibagikan Ke teman-teman Yang lain Yang membutuhkan Oke Sekian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih